Negara itu keluarganya, dia membutuhkan pendapatan, pendapatannya kalau negara itu misalnya dari pajak, dari cukai, dari misalnya surat hutang negara atau dari manapun yang menghasilkan pendapatan, kemudian dibelanjakan lagi. Yang mana kalau misalnya dari keluarga itu adalah anaknya nih, kalau di keluarga misalnya rakyatnya, misalnya ada dana pendidikan, dana kesehatan, dana sosial, dana pariwisata, dan segala macamnya. Jadi setiap APBN itu punya fokus belanjanya masing-masing atau fokus mendapatnya sendiri-sendiri. Untuk di tahun 2022 atau di masa dari 2020 sampai 2022 ini masih berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional atau program PEN, di mana kaitannya dengan pandemi COVID-19. Di mana dari suatu pandemi ini dampaknya sangat nasib, dari banyaknya PHK, penutupan lapangan pekerjaan yang masal, akhirnya menimbulkan ekonomi menurun, tingkat pengangguran naik, kemiskinan menaik. Nah itu menjadi konsen di tahun 2022, di mana APBN dipokuskan untuk memulihkan hal-hal tersebut sehingga menjadi stabil pendapatan. Terima kasih telah menonton!